Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya perlokilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu pendekatan psikoanalisis Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa rekan-rekan kelompok saya Di sini ada saya, Karatika Wijayati Lalu ada Munirah Ketiga ada Heliza Sekianah Dan yang keempat ada Fudyatin Alia Dan yang kelima ada Haika Dan tidak hanya sekedar menjelaskan apa itu pendekatan psikoanalisis Tapi di sini juga kami akan menaikkan atau mempertikan sebuah teknik konseling Yang dimana yang kami gunakan di sini adalah Pendekatan psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas Semoga video ini dapat dipengerti dan dipahami oleh teman-teman yang akan menonton Sebelum saya menayangkan sebuah video Kita harus mempraktik konseling dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis Yaitu dengan teknik asosiasi bebas Jadi kita harus paham dulu nih Apa itu pendekatan psikoanalisis Di sini psikoanalisis yang akan kami bahas Ini menurut Sigmund Freud Jadi konsepnya Sigmund Freud ini tuh ada id, ego dan superego Jadi id itu adalah yang hasrat atau keinginan dari siap individu Dan yang kedua adalah ego Ego ini ya istilahnya yang menjadi penggerak dari hasrat ataupun keinginan dari id itu Lalu ada superego Superego ini itu adalah yang mengontrol Yang mengontrol apakah itu baik atau buruk Jadi selain itu juga yang ditekankan oleh Sigmund Freud ini adalah Dimana kita harus manusia itu dipengaruhi oleh bagaimana masa lalu atau masa lapal dari individu tersebut Jadi Sigmund Freud ini juga lebih mempentingkan ketidaksadaran dari individu Ataupun alam bawah sandar dari individu tersebut Dan di sini ada beberapa teknik dalam proses counseling itu Namun yang akan kami pentingkan dan yang akan saya jelaskan di sini hanya satu Yaitu adalah asosiasi bebas Yang dimana asosiasi bebas itu merupakan metode pengungkapan pengalaman masa lalu Yang dimana pengalaman masa lalu itu menjadi sebuah trauma Yang dimana yang itu harus diselesaikan dengan menggunakan terdekatan siap warna basis Terima kasih 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 2 2 Paling nama selanjutnya 2 Paling nama selanjutnya Paling nama selanjutnya 5 5 6 7 8 Ini yang Ada kereta paglalu Ada kereta paglalu Ada kereta paglalu Ada kereta paglalu Ia Dan Boleh Boleh Yang terlalu Kita tak tahu Yang Sehingga Sedangkan Pasti ada sisi yang Ada sisi baik Ada sisi yang Itu adalah bentuknya dari Allah Tadi, kisah yang adik-adik, mungkin saya merasa berarti usia adiknya seperti ini Adik sudah bersama Tapi perlu dikatakan bahwa segala pernikahan, semua pernikahan itu tidak berlangsung seperti itu Pernikahan itu tidak semuanya ada persatu yang hilang Banyak pernikahan yang terjadi bahagia Seperti mungkin yang adik-adik coba membuka dari patatik sedikit, melihat sekali dengan itu Banyak pernikahan yang menghasilkan kebahagiaan Dia hingga sampai akhir akhirnya Contoh saja presiden kita yang berpikirkan itu Dia bagaimana dia setia dengan seorang pernikahan Dari kebetulannya sampai akhir-akhirnya Maka hingga dia berpikir-pikir itu tidak sedia Jadi itulah dampaknya Bagaimana pernikahan itu tidak selalu berhubung kepada persenjuhan Menyarakan Lain kan pernikahan itu bagaimana cara Seorang penambah, lelaki dan perempuan Untuk melalui diri doa Allah Ini adik sudah melakukan Sudah berniat untuk beribadah kepada Allah Hanya terlalu karena perkataan seperti itu Lalu-lalu adik pasti yang akan menghasilkan Akan tahu bagaimana Mau pernikahan itu tidak semuanya seperti itu Dengan berjalan yang waktu Bagaimana adik sudah menguraukan semuanya Bagaimana adik? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih